Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Artianti Ulyana Kalau lagi musim hujan, memang enaknya makan sup yang hangat Hari ini saya share resep sup jagung yang gurih Dan pastinya sehat karena banyak sayuran lainnya ya Simak cara buatnya Kita siapkan 1 bongol jagung manis yang sudah diserut Kemudian ada bahan lainnya Biar lebih berwarna Ada wortel, tomat, dan lain-lain 1 buah wortel cuci bersih Kemudian potong dadu kecil-kecil seukuran jagung Kemudian 2 batang daun bawang Iris-iris tipis ya Satu buah tomat Belah menjadi 4 terlebih dahulu Kemudian Buang bagian isinya Potong-potong lagi Menjadi bentuk dadu seukuran jagung Untuk bumbunya ada 2 siung bawang putih Gepre, kemudian cincang Cincangnya kasar aja Ada 1 buah bawang bombay Potong dadu kecil-kecil Nah setelah semua bahannya siap Nyalakan api sedang Letakkan panci ya Tambahkan 3 sendok makan minyak goreng Ratakan ke permukaan panci Sambil dipanaskan Masukkan bawang putih cincang Dan bawang bombaynya Tumis bawang Sampai harum dan agak kecoklatan Kemudian tambahkan 1000 ml air putih Aduk-aduk Agar bawangnya tercampur Dan didihkan Setelah air mendidih Masukkan serutan jagung Potongan wortel Aduk-aduk Masak selama 5 menit Sampai wortel dan jagungnya matang Untuk bumbunya Ada 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh gula pasir Dan 1 sendok teh lada bubuk Masukkan semuanya Aduk-aduk Sampai bumbu tercampur rata Kemudian Siapkan 2 butih telur Kocok sampai rata Tuangkan telur Kedalam sup yang mendidih Aduk cepat Hingga berserabut halus Aduk-aduk terus Sampai telurnya menjadi matang Nah ini dia hasilnya Telur akan berserabut Lakukan tes rasa Jika kurang pas rasanya Bisa ditambahkan garam Kaldu bubuk Nah disini saya Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk Jadi totalnya 2 sendok teh Aduk-aduk sampai rata Masukkan irisan tomat Dan daun bawang Aduk-aduk sampai rata ya Kemudian matikan api Sajikan sup jagung selagi hangat Bisa juga pakai nasi hangat Biar lebih mantep Sup jagung ini pasti menarik Dan disukai anak-anak Karena tampilannya yang cantik Warna-warni Yuk mari dicoba Bismillah Rasanya enak Gurih Sayurannya manis Telurnya juga lembut Menu yang cocok Di saat musim hujan ya Nah ini resep aslinya Saya ambil dari CC Romat Kitchen Sangat enak Terima kasih resepnya Semoga bermanfaat ya Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax